Hari ke-64 Isi curhatan Tante David ini bikin mewet Dokter terkejut dengan pemulihan David Akhirnya dipulangkan ke rumah Hari ini David melanjutkan terapinya Menguatkan otot kaki di rumah Setelah melakukan kontrol di rumah sakit tadi pagi Terlihat kaki David masih ngebataran saat melakukan terapi Tante David Naomi Prayogo Meluatkan isi hatinya atas perkembangan David Yang sangat signifikan untuk sembuh Isi curhatannya ini berisi kegaguman atas semangat David Melalui hari-harinya Mulai dari koma sampai saat ini Melakukan perawatan di rumah atau home care Hal ini juga di akun Instagram pribadinya Dengan menyertakan beberapa gambar kebersamaan dengan David Tuhan itu baik Menggantikan air mata dengan senyum syukur yang tiada jeda Tiga hari berada bersama David membuat saya paham Kenapa dokter terkejut dengan progresnya Yap, ponakan satu ini memang tanggungnya luar biasa Semangatnya untuk segera pulih Tidak pernah kulihat kendor sedikit pun Kadang suka ngeluh Kalau sesi terapinya yang dia tidak suka Tapi dia agak lari Dan setiap sesi Saat berada di sana Saya berkesempatan menemani David jalan keluar rumah Untuk yang pertama kali Keliling kompleks aja sih Tapi itu luar biasa Hari pertama dia keliling satu blok Dengan durasi 13 menit Sengaja saya timer Dan dua hari kemudian Saat jalan lagi Dia berhasil keliling satu blok Dengan durasi 7 menit Sepele buat kita Tapi itu perjuangan buat David Tuhan itu baik Dikirim ipar yang selalu positif Bilang David pasti sembuh Saat saya dikit-dikit nangis Dan David berangsur sembuh Amin Besok saya kesini lagi Pas David sudah jadi ICU ya kak Oh iya Sekalian jemput ibu syukur David udah bisa jalan Jadi bisa antar bersama Dan pembicaraan yang seperti Hanya angan-angan Di depan ruangan ICU saat itu Seolah didengar dan dikabulkan Saya berkunjung ketiga kalinya Dan David sudah ada di rumah Saya menjemput ibu saat David sudah mulai belajar berjalan David mengantar kepulangan kami Meski cuma sampai di terminal Harapan saya juga diwujudkan Saya ingin berlebaran dalam kondisi David Yang bisa mengenali saya Dan kembali Tuhan mengabulkan God is good all the time And all the time God is good Doa dari kalian semua adalah amunisi Buat David Bahkan buat kami Dalam menjalani hari demi hari Terima kasih tak terhingga Salam hormat dari kami Buat semua orang baik Mohon dukungan doa Agar semakin hari David semakin pulih Dan sehat kembali Isi curhatan Tante David ini Membuat para netizen terharu Terharu dengan semangat David Untuk sembuh Terharu dengan ayah Joe Mama Amel Serta orang terdekat David Yang selalu menemani hari-harinya Saya yakin Curhatan ini tertulis Dengan menetesnya air mata haru Dari Tante Naomi Dan kami yang mendengar Menonton Dan membacanya juga Merasakan hal yang sama David anak yang kuat Sudah sampai sejauh ini Jadi hasilnya dari perjuangan David Insya Allah sembuh total Amin Jangan lupa subscribe Agar tidak ketinggalan Berita poin si David Hari demi harinya Amin Amin Terima kasih.